Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah SAW bersabda, Setelah Allah menciptakan Adam AS, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam AS kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam AS. Hal tersebut menjadikan Allah SWT tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih telah menonton!